hi guys welcome back to my channel spiker007 how are you today guys i hope everything good of you oke teman-teman sebelum kita lanjutin videonya don't forget to like share subscribe and comment oh 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 i Terima kasih Ya guys Halo Jadi banyak banget tuh yang nanya Pas mereka tau aku bikin Warung atau toko sembako Di sini di Bali Mereka nanya Ada sih beberapa yang nanya kan Kak kok mau sih kerja kayak gitu Sembako kan Sekali jual produknya itu Barangnya gak untung banyak Misalnya nih kalian jual Minuman Kalian jual sembako bahan makanan Atau apa Itu keuntungannya kan sedikit aja Terus Ngapain sih kak mau ngerjain itu juga Oke guys Jadi menurut aku Toko sembako itu Walaupun kecil Keuntungannya Profitnya kecil Tetapi barang yang kita jual itu Selalu dibutuhkan orang-orang Jadi Tidak ada Masa Apa ya selain Oke lah Ada masa expiringnya Seperti produk Tentu kan Tapi expiringnya itu Lama-lama banget guys Tahunan kayak gitu Terus produknya itu Memang dibutuhkan Atau dicari orang Atau dicari setiap orang Setiap harinya Misalnya nih bahan bako Seperti minyak Garam Gula Dan lain-lain Jadi Saya pikir It's okay Keuntungannya kecil Tapi kalau Tingkat penjualan kita banyak Itu juga Bakal bisa Mendatangkan Untung yang Lumayan loh guys Oke Dan Sorry Suara-suara bising di depan Karena memang di depan warung aku ini Seperti yang aku bilang Itu Ramai banget Kendaraan Guys Jadi maklum aja Kalau ada suara-suara seperti itu Jadi Seperti yang aku bilang Kemarin Seperti contohnya Pada Waktu momen corona Semua usaha Rumah makan Kape Restoran Club Semuanya tutup Hanya Yang mampu berjalan Dan bertahan aja Itu adalah Toko Sembako Atau toko Bahan Makanan Atau bahan pokok Guys Jadi dari situ Aku terinspirasi juga Is Why not We can try Kenapa enggak Kita coba Dan ternyata I like it Dan It's okay Keuntungannya memang kecil Bahkan ada Keuntungannya itu Cuman 500 perak Aja Gengs Tetapi Kalau dikali Banyak Ya lumayan juga Sejadinya Jadi Aku mau ngomong Ke teman-teman Mudah-mudahan Kalian Emak-emak Ataupun Bapak-bapak Yang pengen Istrinya Berkegiatan Di luar Sorry Yang pengen Berkegiatan Tetapi Masih tetap bisa Dilakukan Di rumah itu Adalah Toko Sembako Apa salahnya Kalian punya Toko Sembako Jadi itu Memerlukan Modal Sekitar 3 jutaan Kalian sudah bisa Memulai Toko Sembako Walaupun Kecil Kalau mau Kalian Lakukan itu Di rumah Atau Kalian Pengen Buka Usahanya Di rumah Guys Gitu Anyway Teman-teman Thank you for Watching my Video Don't forget To like Share Subscribe And comment Dan buat Kalian Tetap Semangat Semoga Diberi Kesehatan Umur Panjang Yang berkas Sertai Rejeki Yang lancar Yang bisa Membuat Kalian Sukses Thank you Bye Bye I can feel the blood Creeping up from the heathens Got will Got fight Got pride Got reason If they wanna go eat Then you know I'm gonna feed them If you're coming for me Hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing Take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine With the webs I'm weaving I could take this crap From seeing to believing Got a tasteful blood And my tongue keeps bleeding From the words I spit So sharp So freezing So cold Behold Frostbite They feeling I could tear you apart Or I could go heal them Don't believe in faith Don't believe in ceilings I just need a taste Then my mind starts peeling I don't pace myself I grind on kneeling Got lust for change I just love the feeling No And I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up Head down Push forward Through the tough times Cause anything worth doing Is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up Head down Push forward Through the tough times I love the tough times I'm Suprem선 I am Facebook I love the tough times I love the tough times Iermaid too And it's też I wanna be Thanks To 로 I rewind And the powerful times Don't need emphasis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton